Jokowi Dodo Beberapa elit partai dari Kualisi Merah Putih mencoba merapat. Namun Jokowi masih bungkam soal partai mana saja yang sudah melobinya. Masih dalam proses semuanya. Sekretaris tim pemenangan Jokowi dan JK membenarkan adanya komunikasi dengan partai dari Kualisi Merah Putih. Namun ia menolak bila komunikasi itu dikaitkan dengan tawar-menawar kursi menteri. Jadi interaksinya dilakukan bukan untuk lobby politik, misalnya menawarkan posisi-posisi tertentu, tapi betul-betul untuk membangun kembali pertemanan, persaudaraan dengan beberapa tokoh dari tim Prabowo-Hatta. Pengamat politik Universitas Indonesia menilai ikatan dalam Kualisi Merah Putih sangat rapuh. Ia berpendapat jabatan dapat menggoda elit partai pendukung Prabowo-Hatta untuk berbalik arah. Koalisi Permanen itu hanya semacam fata murgana dalam politik, tidak ada yang permanen dalam politik. Politik itu mempunyai adagium, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Jadi saya tidak yakin koalisi permanen itu akan permanen selamanya. Meski sudah mendatangani kontrak permanen, kelangganan Koalisi Merah Putih masih diragukan. Sejumlah partai pendukung diperkirakan akan menyebrang bila Prabowo-Hatta gagal jadi pemenang. Golkar menjadi partai yang paling mungkin loncat. Selain karena keberadaan JK yang merupakan kader, dalam catatan sejarah partai beringin tak pernah menjadi oposisi. Tim Liputan meloporkan untuk NET. Pasca ditetapkan sebagai pemenang Jokowi, JK dalam Pilpres 2014 ini mungkin gonjang-ganjing politik makin hangat. Dan kita akan membahas kira-kira peluang parpo-parpo lain untuk merapat ke PDI Perjuangan seperti apa. Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Jarod Saiful Hidayat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan juga Pak Jayadi Hanan, Direktur Riset dari SMRC. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau langsung tanya ke Pak Jarod, ah Pak yang udah melipir ke sana siapa aja Pak? Soalnya yang dari Merah Putih kemarin itu yang saya lihat yang kita pantau bersama Golkar udah mulai UWA, udah gitu P3 juga, terus Demokrat juga nih. Jadi yang paling terbaru? Istilah melipir itu bincang-bincang, komunikasi. Ya selalu kita berkomunikasi dengan teman-teman di partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Yang katanya permanen itu, ya memang Merah Putih itu permanen. Itu bendera kita, tidak boleh diganti. Selama-lamanya harus berkibar terus gitu Pak Jayadi ya, berkibar terus itu permanen. Nah koalisinya pertanyaannya Pak? Nah koalisinya itu kan di bawah ya cair banget. Kita bisa berkomunikasi. Saya berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan Golkar. Dengan teman-teman di PAN, bahkan ya. PAN juga? Bahkan dengan di Golkar, di PAN, di P3, itu juga. P3 juga sudah? Sudah, enggak. Maksudnya komunikasi kan kita pertemanan kan baik. Tapi yang terakhir kalau misalnya dari Golkar nih, karena kan Golkar itu selama ini, kalau misalnya kita lihat secara Indonesia itu selalu berada di pihak pemerintahan. Tapi kemarin ada penyataan menarik dari Abu Rizal Baru, oh kita bakal jadi oposan kok, kita jadi oposan. Tapi ada juga beberapa kadang Golkar yang mengatakan, oh kita masih ngobrol-ngobrol nih. Jadi sebetulnya update terbaru dari Golkar gimana nih Pak? Golkar itu DNA-nya, itu kan selalu pingin di pemerintahan. Betul. Betul, toh? Padahal di luar pemerintahan juga mulia. PD Perjuangan itu 10 tahun di luar pemerintahan. Dan kita membangun partai betul. Berarti di luar pemerintahan kita membangun partai, menyiapkan kader betul yang nanti itu untuk maju di eksekutif, baik wali kota, gubernur, sampai dengan presiden sekarang ini ya. Nah maka di dalam maupun di luar tidak usah dipersoalkan, itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana sikap kita, apakah terbuka, kita sangat terbuka. Sangat terbuka dengan semua partai. Bahkan Pak Jokowi mengatakan koalisi tanpa syarat. Nah, tetapi, 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 ya itu tadi, tanpa syarat, tetapi tidak akan melakukan proses transaksional. Maksudnya? Misalnya, ya, yuk bikin masuk, kemudian aku mau masuk nih, tapi harus jabatan menteri ini, menteri ini, menteri ini. Atau menteri utama? Nah, menteri utama, kek, ya toh, atau apalah kan gitu, itu tidak. Nah, untuk bisa menyusun kabinet, berkali-kali Pak Jokowi kan bilang bahwa ini adalah kabinet kerja. Yang second kabinet, yang lebih banyak diisi oleh para profesional, ya. Oleh sebab itu, kalau mau bergabung, misalnya, itu kan juga bisa bergabung di eksekutif, juga bisa bergabung di legislatif, di parlemen. Untuk saling memperkuat, ya, tentang, ya, bagaimana tugas kita sebagai warga bangsa ke depan di dalam membangun Indonesia ini. Misalnya, yang kemarin mendapatkan banyak kritikan dan sebagainya, itu tentang bagaimana kita melakukan reformasi mental. Karena kan gitu kan ya, merubah paradigma kita, berpikir kita secara cepat dan mendasar. Supaya kita bisa lebih dekat dengan rakyat, kerjanya fokus, melayani, tidak korupsi, ya, tidak nepotisme. Kan itu tuh, ini yang pemimpin-pemimpin seperti ini yang dicari. Ini juga bisa berasal dari profesional, juga bisa berasal dari partai. Jadi kita terbuka. Baik, kita akan melanjutkan mengenai kabinet, penggodokan kabinet ini seperti apa, tapi saya akan ke Pak Jayadi dulu. Kalau misalnya melihat nih, pasca penetapan dari kemenangan Jokowi dan JK, melihat gunjang-ganjinya. Karena kan di sini, bahkan misalnya seperti tadi, Marissa sempat bilang gitu, kalau Golkaraja, ada yang bilang mau jadi oposisi, ada yang bilang merapat. Kalau Pak Jayadi melihatnya sampai saat ini seperti apa? Ya, biasa itu internal partai saling bertentangan dalam fenomena seperti ini, ya. Kadang-kadang diset juga, yang si A ngomong apa, yang si B ngomong apa, itu kan sesuatu biasa. Karena begini, jelas bahwa sistem kepartaian kita, hasil pemilu legislatif, itu kan multipartai. Di parlemen, ya, di DPR. Ada 10 partai nanti di DPR. Satu. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Presiden itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Apalagi yang menyangkut undang-undang, jadi mensyarakan kerjasama antara keduanya. Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden mau tidak mau harus memperoleh dukungannya yang cukup dari anggota DPR. Itu artinya, tanda kutip koalisi itu tidak terhindarkan. Ya, itu fakta kedua. Fakta ketiga, koalisi yang mendukung Jokowi-JK itu baru memiliki dukungan kursi sekitar 40 persen. Kurang lebih 40 persen, 207 kursi. Nah, supaya mereka nanti cukup aman dalam berhubungan dengan DPR, mereka perlu tambahan sekitar 10 persen lagi. Jadi perlu sekitar 74 kursi lagi. Itu berarti, jadi jelas ada lowongan. Ya, kira-kira gitu. 74 kursi ada lowongan ya? Ya, jelas ada lowongan yang tersedia. Nah, pertanyaannya siapa melamar, siapa yang akan diterimakan gitu. Itu persoalan. Nah, kalau saya menurut hasil riset Anda sejauh ini, kira-kira partai mana sih yang akan melipir ke Jokowi-JK? Yang paling sulit itu dua. Yang paling sulit. Satu, Gerindra. Dua, PKS. Itu yang paling sulit akan masuk. Karena kalau Gerindra tentu karena pride, karena lawan utamanya ya, Prabowo di situ. Kalau PKS, mungkin ada banyak penolakan internal dari kalangan Jokowi-JK. Dan itu sudah terlihat sejak pilek lalu kan. Terutama dari PDI Perjuangan dan dari PKB. Itu akan terjadi. Jadi yang paling tidak... Nah, yang lain sangat mungkin. Yang tiga yang lain misalnya. Bukan tiga yang lain. Yang lain ya. Golkar, kemudian P3, PAN. Itu Demokrat itu semua sangat mungkin. Nah, tinggal bagaimana preferensi yang dibuat oleh Jokowi-JK untuk itu. Kalau menurut saya begini. Mengingat Jokowi-JK menjanjikan bahwa mereka akan membuat koalisi yang cukup ramping. Dan tidak terlalu banyak bertransaksi dari segi konsesi-konsesi politik. Maka mungkin yang paling mungkin adalah mengambil partai dulu yang lebih kecil. Kan ada dua jenis partai di situ. Ada partai gede, ada partai kecil menengah. Kalau langsung ambil Golkar, Golkar partai kedua terbesar. Kekuatannya luar biasa. Kalau dia gabung langsung sekarang, mintanya gede pasti kan. Nah, supaya Golkar, di satu sisi ada logongan kan. Supaya Golkar tidak terlalu gede mintanya, Golkar belakangan dulu. Terima dulu Demokrat atau PAN sama PKS. P3 dong, Pak. Eh, sorry, sama P3 ya. Karena ini partai yang cukup kecil, maka tentu mintanya tidak banyak-banyak banget kan. Tapi nambah satu atau dua, sudah cukup nih 50% plus satu. Tapi efeknya kalau misalnya di jalannya pemerintahan nanti seperti apa? Misalkan nanti Jokowi-JK ini mendapatkan 10% logongan ini. Apa yang akan terjadi pada jalannya pemerintahan dan kebijakan? Itu akan tergantung banyak hal ya. Termasuk, satu, bagaimana strategi yang dibangun oleh tim Jokowi-JK dalam bernegosiasi, dalam berkomunikasi dengan DPR dan partai-partai politik. Kalau dia mampu membangun komunikasi yang baik, ya, itu bisa diatasi walaupun jumlah kekuatan kualitasnya cuma 50%. Itu, itu, jadi saya sendiri berpikir bahwa sebaiknya tim Jokowi-JK memiliki semacam tim negosiasi. Wakil Presiden dipungsikan sebagai chief negotiatornya untuk terus-menerus berkomunikasi dengan DPR dan partai-partai politik untuk membangun dukungan terus-menerus. Tidak hanya mensolidkan partai koalisi yang mendukung mereka, tapi juga menghubungi anggota-anggota DPR yang tidak masuk koalisi. Bisa itu. Ya, itu satu ya. Yang kedua, ini. Ada strategi yang dulu dicoba digunakan oleh Pak SBY, tapi tidak berhasil. Strategi yang namanya, bukan, namanya going public. Apa itu? Jadi, kekuatan utama seorang presiden dalam sistem presidensil adalah dukungan rakyat. Ini kekuatan utamanya. Jadi, kalau dia dihalangi agenda-agendanya oleh DPR atau oleh partai-partai politik, dia bisa ngadu ke rakyat. Tapi meskipun akhirnya SBY tidak melakukan itu. Nah, SBY mencoba melakukan itu. Tapi kayak sepertinya cara dia berkomunikasi dianggap tidak otentik, sehingga yang keluar malah dianggap curhat, kan gitu. Kalau misalnya kita membandingkan dengan pemerintah Amerika, karena Obama kita tahu juga mendapatkan tekanan dari parlemen, kan. Maksudnya, bisakah kita melihat itu sebagai... Ketika Obama mendapatkan tekanan dari parlemen atau Kongres Amerika, strategi utama yang digunakan adalah itu, going public. Dia pergi ke rakyat. Dia belusukan nasional. Tapi malah demonstrasinya luar biasa besar kemarin, Pak, di parlemennya. Demonstrasi di mana? Di parlemennya ketika mengumumumkan Obama Care di Amerika. Maksudnya, apakah itu nanti bisa terjadi juga di Indonesia ketika monggok para anggota-anggota Dewan yang monggok, gitu? Ya, bisa. Kalau anggota Dewan yang monggok, karena itu dia harus ditekan oleh rakyat. Karena anggota Dewan itu kan dipilih oleh rakyat. Mau, dia tidak dipilih lagi oleh rakyat. Kan gitu? Maka kalau misalnya rakyat secara resmi, secara otentik mendukung presiden, maka itu bisa menjadi tekanan politik kepada anggota DPR yang mencoba-coba mengganggu akhidat pemerintahan yang didukung oleh rakyat. People power. Kembali lagi. Sistem demokrasi kita itu kan berbeda banget dengan Amerika. Sistem demokrasi kita itu adalah musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Melalui lembaga-lembaga perwakilan, representatif demokrasi. Kan begitu kan? Nah, oleh sebab itu, komunikasi itu yang paling penting. Komunikasi politik itu yang paling penting. Komunikasi dengan PKS dan juga Gerindra, apakah betul-betul memang mandat itu? Tidak mungkin akan berkoalisi dengan mereka? Komunikasikan terus-menerus. Tapi mungkin kan Jokowi JK akan berkoalisi dengan Gerindra dan PKS? Di dalam sistem kenegaraan kita, itu kan tidak mengenal istilah koalisi. Tidak mengenal istilah oposisi. Istilahnya adalah bergabung dengan pemerintah di eksekutif, atau di luar. Nah, sebagai penyeimbang. Tetapi itu pun tergantung kepada style of leadership. Kayak kepemimpinan. Saya pikir Pak Jokowi, Pak JK itu seorang komunikator yang baik, negosator yang baik. Dan itu asli, bukan pencitraan, asli. Termasuk gaya kepemimpinan yang belusuan itu, untuk mendekat langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami yakin kok, kalau seumpama program-program dari pemerintah Pak Jokowi JK ke depan ini, itu baik, bagus untuk bangsa ini. Dilakukan secara konsisten. Dengan ada keteradanan dari atas. Dan itu betul-betul tercurahkan untuk mengangkat harkat martabat serta kesejahteraan rakyat. Rakyat akan mendukung kok. Oke. Berarti kalau misalnya kita melihat sejarah kebelakang gitu, dengan hubungan dengan Gerindra. Kalau kita tahu kan, Jokowi Dodo datang ke Jakarta juga waktu itu dikatakan Prabowo Subianto yang sempat mengajak gitu. Apakah mungkin dendam-dendam itu akan dipendam gitu selama Pilpres 2014 ini dan kemudian berteman kembali untuk Gerindra? Kalau untuk di DKI, kebetulan tahun 2011 saya ini ketua DPD, PD pejuangan DKI. Jadi bertanggung jawab dan tahu persis Pak Jayadi ya, tentang bagaimana Pak Jokowi kita ajak ke Jakarta. Dan itu atas perintah langsung, telepon langsung dari Ibu Mega. Atas masukan dari para kader di DKI yang menginginkan waktu itu, DKI ini harus ada perubahan dan kita akan berjuang untuk mengangkat, memperjuangkan kader internal. Berarti terlepas dari andil Prabowo Subianto? Semuanya punya andil. Waktu itu kita betul-betul berkita sama dengan Gerindra. Dan pihak Gerindra kemudian menyodorkan Pak Basuki, cahaya purnama Pak Ahok untuk mendampingi Pak Jokowi. Dan itu klop. Kita berjuang bersama-sama di DKI ini. Itu artinya apa? Artinya hubungan kita dengan Partai Gerindra pun itu juga baik secara personal. Bukan secara kepartean atau institusi dan sebagainya. Kami percaya dengan hubungan-hubungan personal komunikasi yang baik, ini akan memperbesar dukungan pemerintahan Jokowi Jika di parlemen dengan hubungan-hubungan personal yang baik. Saya setuju. Dukungan terhadap pemerintahan itu bisa didapat dari dua. Satu dari yang kita sebut koalisi. Apapun namanya, Mas Jor tidak mau menyebutnya koalisi. Tapi dalam kepestakaan ilmu politik itu sebut koalisi. Kemudian melalui dukungan yang sifatnya ad hoc. Misalnya kan PDI Perjuangan ketika ada program untuk rakyat miskin yang diluncurkan oleh SBY, kan PDI Perjuangan juga setuju. Walaupun waktu itu mereka oposisi. Itu yang dimaksud. Tentu nanti ada negosiasi di situ. Jadi pertama, dukungannya itu bisa bersifat semacam permanen. Pertama, yang terus menurut dari koalisi. Yang kedua, yang sifatnya ad hoc. Berdasarkan kebijakan apa atau isu apa yang mungkin. Kediksi Anda misalnya nanti petua koalisi. Sekarang kan yang kalau misalnya kita amati bersama, yang paling jelas menjadi oposisi itu adalah Gerindra dan PKS. Kalau memang itu yang jreng terjadi. Gerindra dan PKS sudah di luar pemerintahan. Sisanya sudah melipir semua ke pemerintahan. Apa sih yang akan terjadi pada pemerintahan kita ke depan? Pada pemerintahan ke depan nanti tergantung kepada bagaimana pengaturan pola internal koalisi. Misalnya, Joko Widjika menjanjikan kabinet tadi yang disebut Zaken. Kabinet yang professionally based. Yang lebih berbasis profesional. Tapi kan tidak mungkin, sudah dikatakan, tidak mungkin mengekskrut sepenuhnya akomodasi politik. Kan tidak mungkin. Karena itu nanti tergantung bagaimana itu komposisinya diatur. Misalnya, apakah itu nanti akan diatur 60% profesional atau non-partai politik, kemudian 40% partai politik. Itu ideal? Ya, tidak terlalu ideal tapi lumayan lah. Itu bisa. Nanti yang dibicarakan bersama partai politik adalah yang 40% ini. Berarti kalau dari 34 pos kementerian, ya ada sekitar 14 yang bisa dibagi-bagi gitu kan. Nah, tapi itu juga harus tetap pakai kriteria profesional. Seperti, kan Pak JK juga bilang, Mas Jarut juga bilang, orang partai pun bisa profesional. Betul. Jadi, nanti kabinet itu nanti harus di, ketika merekrut menteri, harus dibikin kriterianya. Baik yang dari non-partai politik maupun dari partai politik, kriterianya harus sama. Misalnya, kriterianya, mau kerja. Itu kriteria pertama. Wajib itu? Rekam jejaknya jelas. Iya, itu dari itu untuk ngatur, ngeliat dia mau kerja apa enggak. Yang kedua, berani enggak hidupnya sederhana. Nah, penting. Bisa enggak jadi celadan. Nah, itu kan bisa dari track record-nya kan. Lalu, kompetensi. Punya enggak kompetensi? Nah, dua-duanya harus diatur dengan cara begitu. Tapi nanti yang non-partai politik sekian, partai politik sekian. Ada banyak cara untuk mengelolanya. Nah, nanti Pak Jokowi-JK, kan ini dua orang kombinasi yang bagus. Satu, Pak Jokowi-JK mainnya di negosiasi dengan para politisi di DPR sama partai politik. Pastiin. Pak Jokowi, kemampuannya adalah membangun dukungan rakyat. Dia terus-menerus membangun dukungan rakyat. Membuat, tanda putih, belusukan nasional. Itu, Pak Jokowi, itu juga pertanyaan tuh. Nanti, pas pamprasnya juga kayaknya harus dibodifikasi lagi. Kalau misalnya Pak Jokowi belusukan terus. Begini, belusukan bukan tidak harus. Kan belusukan di tingkat kabupaten, kota beda. Belusukan di tingkat nasional beda. Tentunya kita berharap. Nanti kita akan lihat style-nya sekiranya seperti apa. Terima kasih, Pak Jara. Terima kasih, Pak Jari. Terima kasih, Pak Jari.